Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara cepat membuka aplikasi saat membuka kunci layar menggunakan sidik jari. Untuk contoh, di saat saya membuka kunci layar menggunakan sidik jari, saya arahkan ke kanan atau ke atas untuk membuka aplikasi, ke atas untuk membuka WhatsApp, dan ke sebelah kanan untuk membuka YouTube. Dan untuk HP yang saya gunakan ini adalah Realme ya, jadi untuk di HP lain saya tidak tahu ada atau tidaknya untuk fitur ini. Dan untuk HP Realme yang saya gunakan ini adalah Realme 11 Pro 5G. Oke langsung saja, untuk melakukannya, pertama kita buka menu setelan yang ada di HP Realme seperti ini, kemudian scroll ke bawah, setelah itu pilih fitur khusus, ini dia. Kemudian pilih buka cepat, kemudian setelah itu kita aktifkan, lalu scroll ke atas, nah di sini kita atur aplikasi apa saja yang akan dibuka dengan cepat. Kita pilih di sini edit, nah di sini saya sudah mengatur untuk ke kanan adalah aplikasi YouTube, ke kiri Facebook, dan ke atas adalah WhatsApp. Dan di sini kita bisa menambahkan lagi dua aplikasi lainnya ya. Kemudian cara untuk menambahkannya, tinggal kita pilih saja aplikasi, lalu cari aplikasinya. Misalnya saya di sini menambahkan Maps, kemudian tambahkan lagi satu aplikasi misalnya Chrome. Oke, jadi sekarang sudah ada lima aplikasi ya. Kemudian checklist. Nah sekarang tinggal kita praktekan, misalnya saat HP terkunci seperti ini, kita buka dengan menggunakan sidik jari. Nah di sini saya akan membuka YouTube, kita tekan saja, lalu geser ke kanan. Oke, langsung buka YouTube. Misalnya buka WhatsApp, dari layar HP terkunci, buka sidik jari, geser ke atas, dan terbuka untuk aplikasi WhatsAppnya. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sehat saja untuk video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.